Memburu Iblis Jelit 15. Solian Cuk pun lalu merangkul pundak tuwilan. Dipandangnya kepala yang menelungkup di pakuannya itu dengan penuh tanda tanya. Sedikitpun ia tak bisa menerka apa yang terkandung di dalam hati wanita muda itu. Tampaknya ia mempunyai persoalan krumit yang sulit dia pecahkan. Mungkin persoalan keluarga, suaminya, atau rombongan bajak laut dari lautan timur itu, ia menduga-duga di dalam hati. Oleh karena itu dibiarkannya saja tuwilan menangis sepuas-puasnya. Dan dibiarkannya pula insinyur mata wanita muda itu membasahi pangkuannya. Ia menunggu saja sambil mengedarkan pandangannya, meneliti keadaan kamar itu. Dan matanya segera berhenti pada lilin yang menyala di tengah-tengah kamar. Lilin itu dinyalakan di atas cawan besar. Dan cawan tersebut diletakkan di atas meja. Beberapa buah botol kecil-kecil terbuat dari tanah liat tampak berjejer-jejer pula di sana. Tapi bukan itu yang menjadi perhatian Solian Chu. Yang menarik perhatiannya justru lilin-lilin bekas, yang sudah tidak dipergunakan lagi di dalam cawan itu. Ada tiga atau empat buah lilin bekas di tempat tersebut. Padahal Solian Chu masih ingat bahwa cawan itu hanya memiliki sebuah lilin saja ketika ia masuk ke kamar itu. Hei! Berapa lama sebenarnya aku tertidur tadi gadis itu membatin. Namun sebelum ia bertanya kepada tuwilan, wanita muda itu telah bangkit dari pangkuannya. Setelah meminta maaf atas kelakuannya dan mengeringkan air matu yang mengalir di atas pipinya, wanita muda itu menatap tajam kepadanya. Pandangannya sungguh sangat berbeda dengan tadi. Kini terasa mantap dan teguh. Tidak bingung atau ragu seperti semula. Tampaknya wanita itu telah menentukan sikap dan menemukan dirinya kembali. Soli Hiap, namaku adalah tuwilan. Aku berasal dari Teluk Pohai. Suamiku, suamiku, seorang nelayan. Dia telah mati, mati tenggelam lima bulan yang lalu, tiba-tiba wanita itu berkata. Dalam waktu es ingkat tadi ternyata tuwilan telah mengambil keputusan untuk tetap merahasiakan dirinya. Dan ia juga memutuskan untuk pergi jauh mengasingkan diri bersama anaknya. Meskipun ia juga belum tahu nasib suaminya sekarang, namun ia telah berketetapan hati untuk tidak mengganggu hubungan Solian Chu yang baik budi itu dengan suaminya. Ia akan pergi jauh dan tidak akan kembali lagi ke dunia ramai. Dia akan menyendiri di tempat sepi bersama anaknya. Biarlah semua orang menganggap bahwa dirinya telah mati. Suami Cici sudah meninggal Solian Chu berdesah. Kaget juga Solian Chu mendengar ucapan tuwilan itu. Selain amat mengejutkan, Solian Chu juga merasakan sesuatu yang aneh pada ucapan wanita muda itu. Tapi tentu saja ia tak berani menanyakannya. Ia hanya merasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh wanita muda tersebut. Benar, Soli Hiap. Lalu, mengapa para bajak laut itu mengejar-ngejarmu sampai di tempat ini? Apakah putra Tung Hai Tiawit itu ingin memaksamu menjadi isterinya? Tuwilan tergagap diam. Dia tak tahu harus menjawab bagaimana, karena sebenarnya ia juga tak tahu masalah yang terjadi. Tahu-tahu ia telah berada di tempat ini, dan dalam perawatan seorang tabib pula, karena ia harus melahirkan anaknya yang belum cukup bulan itu. Dia hanya memperoleh sedikit keterangan dari tabib yang menolongnya itu, bahwa ia dibawa ke tempat ini oleh pembantu tabib tersebut. Karena terjadi gangguan pada kandungannya, maka ia terpaksa harus melahirkan anak yang belum cukup umur itu di tempat ini. Namun di tengah-tengah berlangsungnya kelahiran anaknya yang sulit itu, katanya Tung Hai Nung Jain dan keponakannya datang mengganggu. Terpaksa ia dibawa ke ruang bawah tanah ini agar aman. Dan, sebelum pergi meninggalkannya, tabib itu memberi pesan, bahwa sebentar lagi akan datang keponakannya untuk memberi tambahan darah kepadanya. Dan benar juga, karena beberapa waktu kemudian Saul Lian Chu datang membawa bayinya. Dan seperti yang telah terjadi pula, gadis itu lalu memberi tambahan darah kepadanya. Darah yang membuat ia bisa hidup lagi di dunia, sehingga ia bisa merawat dan membesarkan anaknya nanti. Tuwilan lalu menarik napas panjang. Bagaimana ia harus menjawab pertanyaan penolongnya itu? Apakah ia harus bercerita tentang pertempuran di atas danau malam itu? Bahwa kemungkinan besar kedatangan Tung Hai Nung Jain itu juga berkaitan dengan pertempuran mereka di atas danau tersebut? Tapi bagaimana kalau penolongnya itu terus mengejar lagi dengan pertanyaan yang lain? Misalnya, bagaimanalah memperoleh kulitular Ceng Leong Ong itu? Teringat akan kulitular itu, Tuwilan menjadi kaget. Kulitular itu sekarang tidak berada di badannya. Tampaknya kulitular itu masih berada di kamar pengobatan. Ia sekarang hanya mengenakan selimuk besar yang dililitkan pada tubuhnya. Cici, mengapa kau diam kembali? Benarkah putra Tung Hai Tiawit tuh hendak memaksamu tiba-tiba Soh Lian Chu mengulangi pertanyaannya lagi? Bebe, benar, Soh Lian Chu, Tuwilan yang tak ingin memperpanjang lagi pertanyaan itu terpaksa berbohong pula. Malahan untuk mengalihkan perhatian Soh Lian Chu, ia segera menyambunginya. Soh Lian Chu, bagaimana dengan keadaan Cuon Tabib itu? Mengapa sudah semalam suntuk beliau belum kembali juga? Apakah para perusuh itu belum pergi dari tempat ini? Hah? Semalam suntuk? Cici, bukankah aku baru saja masuk ke kamar ini? Kenapa kau bilang sudah semalam suntuk? Soh Lian Chu berseru kaget. Tuwilan mengerutkan keningnya. Ditatapnya wajah penolongnya itu lekat-lekat. Soh Lian Chu, kau masuk ke sini kemarin sore. Dan kau telah tertidur semalam suntuk di pembaringan ini. Lihat lilin di atas meja itu. Aku telah empat kali menggantinya. Eh, jadi? Tiba-tiba Soh Lian Chu meloncat dari tempat tidur dan berlari menaiki tangga kamar. Dibukanya pintu rahasia kamar itu dengan tergesa-gesa, lalu melompat keluar. Namun apa yang dilihatnya benar-benar sangat melukai hatinya. Darahnya seakan-akan mendidih. Rumah kecil itu telah rata dengan tanah. Seluruh perabotan rumah itu telah musnah menjadi abu. Bekas-bekas kobaran api masih tampak di mana-mana. Asat tipis masih tampak mengepul di beberapa tempat. Ternyata rumah itu telah dibakar mereka. Oh-oh-oh-oh-oh. Soh Lian Chu seolah-olah terpaku di tempatnya. Dia seperti tak percaya pada matanya. Dia baru sadar ketika tuwilan menyusul di sampingnya. Wanita itu membawa serta bayinya. Oh, kemana gerangan cuan tabib itu? Mengapa rumah ini terbakar habis tuwilan ternganga kaget? Soh Lian Chu tidak menjawab. Sebaliknya gadis itu malah menghampiri onggokan abu di tengah-tengah ruangan. Di es itu ada tiga buah gundukan abu berwarna keputihan, yang jaraknya satu sama lain tidak berjauhan. Chu Siok Siok. Cici Siok yang gadis itu tiba-tiba menjerit pelu di depan abu Chu Sengkun dan istrinya. Air matanya tak bisa dibendung lagi. Bukan main terkejutnya tuwilan. Bergegasia membawa anaknya mendekat. Ia lalu berlutut pula di samping Soh Lian Chu. Lih Yap. Apa, apakah cuan tabib itu telah meninggal dunia? Apakah, apakah ini abu beliau desaknya gagap kepada Soh Lian Chu? Benar. Cici kalau kau ingin mengetahui Siapa sebenarnya orang yang menolong dan menyelamatkanmu dari kematian, beliau inilah orangnya, bukan aku. Aku hanya melakukan perintahnya. Beliau dan istrinya lah yang mengatur semuanya. Dan untuk menyelamatkanmu, beliau berdua rela mati di tangan Tung Hai Nung Jain dan keponakannya. Beliau lah yang berhaka sebut Inkong. Tanda petik. Tuwilan terhenyak di tempatnya. Tiba-tiba matanya berkaca-kaca. Ternyata tabib yang baik itu telah mati bersama istrinya. Demikian besar pengorbanan mereka terhadap dirinya. Padahal dia adalah orang asing yang belum pernah dikenal oleh mereka. Ya, Tian, mengapa kau ambil juga orang yang sebaik itu rintihnya di dalam hati? Perlahan-lahan Tuwilan Mi letakkan bayinya di dekat tonggokan abu para penolongnya itu. Kemudian secara bergantian ia berlutut dan menyatakan perasaan terima kasihnya di masing-masing gundukan abu itu. Selesai berlutut ia lalu meraup segenggam abu pula di masing-masing gundukan itu dan mencampurnya menjadi satu. Dan campuran abu tulang para penolongnya itu lalu ia masukkan ke dalam guci kecil bekas tempat obat yang kebetulan tergeletak di dekatnya. Setelah itu Tuwilan lalu mengambil kembali bayinya dan menghampiri Soh Lian Chu. Soh Lian Chu, bolehkah aku mengetahui siapa sebenarnya Tuwantabip dan istrinya ini? Siapa pula pembantu Tuwantabip yang membawaku ke sini itu? Soh Lian Chu menghapus sisa air matu yang menempel di pipinya. Lalu jawabnya dengan suara masih terharu. Ketahuilah, Cici. Kau memang benar-benar beruntung sekali mendapatkan perawatan beliau. Kalau bukan beliau yang menolongmu, mungkin jiwamu dan jiwa anakmu takkan tertolong lagi. Beliau adalah Chu Seng Kun, satu-satunya ahli waris Bu Eng Sin Yok Ong dalam ilmu pengobatan. Kukira tiada seorang pun tabib di dunia ini yang mampu melebih kepandayan paman Chu Seng Kun. Oh 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 Tuwilan ternganga kaget. Kaget sekali. Dan istri paman Chu itu pun bukan orang sembelarangan pula, karena beliau adalah putri ketua Tai Bong Pai. Sedangkan pembantu beliau itu adalah Luhok At, bekas pengawal rahasia Kaisar Chen Xi di masa jayanya dahulu. Tapi Tuwilan sudah tidak mendengarkan lagi. Seluruh semangatnya seperti hilang ketika mendengar nama Chu Seng Kun tadi. Bayangan wajah suaminya yang juga membutuhkan pertolongan tabib sakti itu kembali terbayang di depan matanya. Setelah dapat menguasai diri mereka kembali, So Lian Chu lalu mengajak Tuwilan mengumpulkan abu tulang dari orang-orang yang sangat mereka hormati itu. Dan abu tersebut lalu mereka masukkan ke dalam guci bekas tempat arak. Kemudian guci-guci tersebut mereka tanam di bawah pohon syong yang tumbuh di halaman rumah. Matahari telah memanjat tinggi ketika mereka berdua menyelesaikan upacara penanaman abu tulang tersebut. So Lian Chu lalu bersiap-siap untuk kembali ke puncak gunung Ho Asan untuk melaporkan tugas yang diberikan Ban Ho At Sian Seng kepadanya. Cici, aku harus lekas-lekas kembali ke gunung Ho Asan sekarang. Bagaimana dengan engkau? Apa rencanamu selanjutnya? Apakah engkau akan kembali ke teluk pohai? Tuwilan menundukkan mukanya. Dipandangnya wajah bayi dalam pelukannya. Untuk sesaat hatinya terasa bimbang kembali. Namun ketika terpandang olehnya wajah So Lian Chu yang berbudi itu, seketika keraguannya lenyap pula. Timbul lagi maksudnya semula, untuk pergi jauh mengasingkan diri di tempat yang sunyi. So Lian Hiap, aku memang bermaksud untuk pulang kembali ke teluk pohai. Akan merawat dan kubesarkan anakku ini di sana, di tempat orang tuaku berasal. Ah, kalau begitu tempat tujuan kita tidak searah, Cici. Kau menuju ke utara, sedangkan aku ke barat. So Lian Chu berkata kecewa, menyesali perpisahan yang takkan dapat mereka elakan itu. Tuwilan juga tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Bagaimanapun juga ia beserta anaknya sangat berhutang budi kepada gadis Ayu itu. Malahan dengan mengalirnya sebagian darah gadis itu di tubuhnya, berarti gadis itu juga telah ikut memiliki sebagian dari jiwanya dan jiwa anaknya pula. So Lian Hiap, kita memang takkan dapat berkumpul selamanya. Kita berasal dari tempat yang berlainan. Dan kita juga mempunyai urusan dan persoalan sendiri-sendiri pula. Kalau sekarang kita bisa bertemu dan bersahabat, hal itu karena takdir telah mempertemukan kita di sini. Namun demikian pertemuan kita ini, dan juga pertemuanku dengan keluarga Chu In Kong di sini, benar-benar telah membuka macah hati dan pikiranku, bahwa masih banyak orang berbudiluhur di dunia ini. Aku merasa seperti tergugah karenanya. Aku lantas ingin mencontoh perbuatan-perbuatan mereka. Aku ingin mengabdikan sisa-sisa hidupku, yang dapat dikatakan merupakan pemberian orang-orang berbudiluhur itu, untuk ketentraman dan kedamaian hidup sesama manusia di dunia. Nah, So Win Kong, terimalah sekali lagi rasa terima kasihku dan rasa hormatku kepadamu. Selesai berbicara panjang lebar dengan ada berkhutbah, Tu Ilan berlutut bersama bayinya di depan So Lian Chu. Matanya kembali berkaca-kaca. Malah sebentar kemudian menetes satu demi satu di atas tanah. So Lian Chu cepat berlutut di depan Tu Ilan. Tangan tunggalnya menyentuh pundak Tu Ilan. Suaranya terdengar sedih juga ketika berkata, Cici, aku sebenarnya tak tega melepaskanmu sendirian. Kau membawa bayi yang masih merah, sementara engkau sendiri baru saja melahirkan. Padahal perjalanan ke Teluk Poh Ayamat jauh sekali, ada ribuan li dari es ini. Bagaimana kau akan ke sana? Apakah Cici mempunyai bekal luang untuk menginap dan membeli makanan di jalan? Tu Ilan menengadahkan mukanya. Ditatapnya penolongnya itu dengan perasaan terima kasih. Kemudian dengan ragu-ragu ia menggelengkan kepalanya. Ohaha So Lian Chu berdesah perlahan. Lalu, kalau begitu, biarlah kau pakai daulu uangku. Aku masih menyimpan beberapa tel perak di kantungku. Kau bisa mengembalikannya lagi kepadaku besok. Tanda petik. Tidak usah, Li Hiap. Aku bisa bekerja dan mencari uang di jalan nanti. Tu Ilan mencoba menolak, tapi So Lian Chu tetap memaksanya juga, sehingga akhirnya Tu Ilan terpaksa menerimanya, karena tidak enak hati untuk terus menolak pemberian itu. Ah, aku sampai lupa menanyakan kepadamu, Cici. Siapakah nama anak ini? Lelaki atau perempuankah dia? HMM, siapa tahu aku bisa berjumpa dengan diaklak. Tiba-tiba So Lian Chu bertanya. Mendadak Tu Ilan menjadi merah pula mukanya. Saking tegang dan gelisahnya dia selama ini, sehingga ia sampai lupa pula melihat jenis kelamin anaknya. Ini, ini, wah, ternyata aku pun belum sempat melihatnya. Katanya tersipu-sipu. Kemudian dengan sangat hati-hati Tu Ilan membuka selimut tebal yang membungkus bayinya. So Lian Chu ikut berdebar-debar pula melihatnya. Oh, 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 perempuan keduanya berdesah hampir berbareng. Lalu, siapa namanya, Cici? Tu Ilan lalu membungkus kembali bayinya. Dibuatnya sedemikian rupa sehingga hanya wajahnya saja yang kelihatan. Anak kecil itu harus berada di dalam keadaan hangat selalu. Sebenarnya aku ingin meminjam nama Chu Hujin, nyonya Chu, sebagai kenang-kenangan atas budinya. Demikian pula aku ingin memberikan si Chu kepada putriku ini sebagai tanda hormatku kepada Chu Inkong. Sebab anak ini boleh dikatakan anak pemberiannya juga. Tanpa pertolongan Chu Inkong, anak ini mungkin takkan bisa lahir di dunia ini. Mungkin gak akan ikut terkubur dengan jasad ibunya, Tu Ilan menjawab hati-hati. Setuju, Cici? Aku setuju dengan maksudmu So Lian Chu berseru gembira. Tapi, mengapa kau tampaknya agak ragu-ragu? Apanya yang kurang? Tu Ilan menghela nafas. Aku takut arwah beliau tidak menyukai maksudku ini, sahutnya perlahan. Siapa bilang? Mereka justru akan gembira sekali bila mendengarnya. Oh, jangan takut, Cici. Aku berada di belakangmu dalam hal ini. Sudahlah. Marilah kita bersembahyang sekali lagi di depan makamnya. Kita meminta izin beliau tentang nama ini. So Lian Chu lalu menarik lengan Tu Ilan menuju ke makam Chu Sengkun suami istri. Dipaksanya Tu Ilan untuk bersembahyang dan meminta izin untuk memakai nama keluarga, si, dan nama penolongnya itu bagi anaknya. Nah, sekarang puterimu ini bernama Chu Siok Eng, karena nama keluarga pamanku adalah Chu, sedangkan nama bibiku adalah Siok Eng. Bagus bukan So Lian Chu berkata dengan wajah berseri-seri. Terima kasih, So Li Hiap. Engkau memang baik sekali. Sekilas terbayang wajah Liu Yang Kun di benak Tu Ilan. Namun bayangan itu segera dihapuskannya dengan cepat. Sebaliknya lalu dipandangnya wajah So Lian Chu yang baik Budi itu lekat-lekat. Mereka lalu saling memandang dengan perasaan gembira. Namun kegembiraan tersebut segera hilang kembali begitu teringat akan perpisahan mereka nanti. Ah, tampaknya kita memang harus berpisah juga, Cici. Aku akan berangkat lebih dahulu, So Lian Chu mendahului. Tu Ilan mengangguk. Silakan, So Li Hiap. So Lian Chu lalu mencium Chu Siok Eng yang tertidur lelap di pelukan ibunya, kemudian beranjak pergi. Tapi baru beberapa langkah ia berjalan, mendadak badannya membalik. Cici. Masih ada satu pertanyaan lagi yang belum ku keluarkan kepadamu. Dan aku akan selalu merasa cemas dan tak bisa tidur memikirkan keselamatanmu kalau belum. Memperoleh jawabannya, gadis itu berkata. Sekejap Tu Ilan menjadi berdebar-debar. Per, pertanyaan tentang apa? Li Hiap sahutnya gugup. Cici, engkau pandai bermain silat bukan? Ah Tu Ilan bernapas lega. Mengapa Li Hiap bertanya demikian? So Lian Chu tersenyum manis. Karena aku agak merasa curiga kepadamu, katanya berterus terang. Curiga? Apa yang Li Hiap curiga Tu Ilan kembali berdebar-debar? Pertama, mengapa Cici sampai bentrok dengan kawanan bajak laut Tung Hai Tiau itu, kalau Cici bukan dari kalangan persilatan juga? Kedua, Cici baru saja melahirkan kemarin. Tapi mengapa sekarang Cici sudah kelihatan sehat sekali? Padahal kalau tidak mendapatkan pertolongan Ciu-Ciu-Ciu-Ciu, Cici tentu takkan bisa hidup lagi kemarin. Ketiga, pada permulaan aku menyaiurkan darahku melalui jarum panjang itu, darahmu seperti mengeluarkan daya tolak yang sangat kuat, sehingga tenaga saktiku hampir-hampir tak kuat menahan dan membalik menyerang diriku sendiri. Namun ketika akhirnya darahku bisa mengalir ke urat nadimu, aku pun hampir-hampir tak kuasa menghentikannya. Tubuhmu seperti mengeluarkan daya sedot yang luar biasa besarnya. Cici, aku berani bertaruh, tentu ada apa-apa di dalam aliran darahmu. Mungkin kau memang memiliki lwek yang amat tinggi, atau kau menyimpan sesuatu di dalam tubuhmu. Sebuah mustika misalnya, dan yang keempat, sebenarnya aku kemarin terkena racun pada lututku. Biarpun luka itu tak seberapa besar, namun karena racunnya sangat keras, maka aku hampir tak bisa berdiri maupun berjalan. Hanya karena kekerasan hatiku aku bisa membawa bayimu ke ruang bawah tanah itu. Sebetulnya aku sangat takut untuk menyalurkan darahku kepadamu, karena aku merasa bahwa darahku pun telah terkena racun pula. Tapi ketika aku nekat menyalurkannya, bukan saja kau tidak mati keracunan, ternyata racun yang ada di dalam darahku pun menjadi punah pula secara aneh. Sehingga ketika aku bangun tidur tadi, badanku terasa sehat dan segar. Lututku menjadi semibuh kembali secara mendadak. Nah, Cici, berterus teranglah kepadaku, agar aku tidak menjadi penasaran karenanya. Tuilan benar-benar tertegun mendengar urayan Sauliancu yang panjang lebar itu. Sesaat hatinya menjadi bimbang dan ragu-ragu pula kembali. Bagaimana ia harus menjawab pertanyaan itu? Apakah ia harus berterus terang atau berbohong kembali? Tuilan menelan ludahnya. Sebaiknya aku tak membohonginya. Tapi aku juga harus tetap menyimpan rahasiaku pula. HMM, baiklah, aku akan berterus terang, namun terbatas. Bagaimana? Cici Sauliancu mendesak. Lih yap, aku memang bisa bersilat. Aku adalah murid si pendeta palsu dari Teluk Pohai, seorang tokoh aliran im yang kau di Teluk Pohai. Ilmu silat keuruku hanya biasa-biasa saja, oleh karena itu apa yang dia ajarkan kepadaku juga tidaklah seberapa. Tapi menurut seorang ahli racun yang kini telah meninggal dunia, aku memiliki jenis darah bening, yaitu istilah untuk orang-orang yang memiliki kekebalan terhadap racun. Mungkin karena jenis darahku yang aneh inilah yang menyebabkan hal-hal aneh yang lihiap ceritakan itu, akhirnya Tuilan menjawab juga pertanyaan Sauliancu. Tuilan memang tidak berbohong. Namun apa yang ia ceritakan itu ternyata hanya sebagian kecil saja dari alasan-alasan yang sebenarnya. Ia sama sekali tak bercerita tentang Potokcu, pusaka mustika racun, pemberian eng lengkok jin. Padahal mustika itulah yang sebenarnya menawarkan racun di dalam darah Sauliancu. Dan Tuilan juga tidak bercerita tentang tenaga sakti Pet Hang Sinkangnya. Padahal, tenaga sakti warisan Bit Boong itulah yang kemarin mengeluarkan daya tolak maupun daya sedotnya sebelum ia kendalikan. Ah! Begitukah? H-M-M-M-H, kalau begitu Cici bukanlah orang lemah, karena Cici adalah murid aliran imb yang kau. Hatiku merasa lega sekarang. Bisa melepas Cici pergi dengan hati tenteram, Sauliancu menyahut dengan perasaan gembira. Lalu sambungnya lagi sambil beranjak pergi. Nah, Cici, aku pergi sekarang. Selamat bertemu kembali kelak. Tanda seru. Tuilan melambaikan tangannya, lagi-lagi air matanya keluar menggenang pelupuk matanya. Dan air matu itu lalu mengalir, setetes demi setetes mengiringkan kepergian orang yang telah membuang banyak budi kepadanya. Orang yang seharusnya menjadi saingan atau lawannya dalam memperebutkan cinta Liu Yang Kun. Orang yang seharusnya ia benci atau tidak ia sukai di dalam hidupnya. Tapi takdir ternyata telah menyuratkan lain. Dia justru sangat menghargai dan menghormati orang itu. Kehidupan manusia di dunia memang aneh. Sulit untuk dicangkau ataupun diraba dengan pikiran lumrah. Tuilan berkata kepada dirinya sendiri kemudian melangkah kembali ke reruntuhan rumah Ciu Seng Kun. Tuilan mencoba mencari baju kulitularnya di antara reruntuhan tersebut, namun tak berhasil. Barang itu telah tiada lagi. Mungkin ikut terbakar atau mungkin juga telah diambil oleh kawanan bajak laut itu. Tuilan hanya menemukan beberapa potong pakaian dari ruang bawah tanah. Pakaian kuas yok eng dan pakaian Ciu Seng Kun. Setelah mengganti pakaiannya dengan pakaian kuas yok eng, Tuilan lalu membawa anaknya pergi dari tempat itu. Tapi ketika ia melangkah melewati makam para penolongnya itu, hatinya menjadi kaget bukan main. Di dekat makam itu berdiri seorang kakek kurus memegang tongkat. Kakek itu mengenakan pakaian serba putih. Rambutnya yang panjang berwarna putih itu digelung ke atas seperti layaknya seorang pendeta dari aliran impie angkau. Kedua biji matanya sudah hilang, sehingga lobang matanya kelihatan terbenam ke dalam. Namun demikian kakek itu bersikap biasa, seperti layaknya seorang yang masih awas matanya. Nyonya. Berhentilah sebentar, aku ingin bertanya sedikit kepadamu seperti orang yang bisa melihat orang tua itu menyapa Tuilan. Tuilan tertegun. Hatinya benar-benar merasa heran sekali. Kakek itu buta kedua biji matanya, namun mengapa bisa menebak dengan tepat keadaan dirinya? Dan kelihatannya kakek itu merasakan keheranan Tuilan terhadap dirinya. Jangan heran, nyonya. Aku tidak buta sejak lahir, sehingga aku juga mengenal keadaan di dunia ini dengan baik. Meskipun demikian aku pun sudah mengalami kebutaan ini selama belasan tahun pula, sehingga jangan heran kalau aku dengan modal dan pengalaman pada masa-masa yang telah ku jalani itu aku cukup mampu untuk menilai keadaan di sekitarku. Oh, maafkan aku, Locian PWE, Tuilan tersipu-sipu. Nah, betul dugaanku, bukan? Kau seorang wanita. Muda. Dari suara langkahmu saja, aku sudah bisa menebak kalaukah seorang wanita dan sedang menggendong sesuatu. Dan setelah dekat, aku segera bisa mencium bau bayi yang belum lama dilahirkan. Kemudian diari suaramu ketika menjawab tadi, aku juga bisa menerkak kalau usiamu belum lebih dari 18 tahun. Nah, apa yang perlu diherankan dalam hal ini? Ah, Locian PWE. Locian PWE sungguh hebat. Terimalah hormatku. Nama Siawte adalah Tuilan, datang dari Teluk Pohai. Eh, keem, bolahkah Siawte mengenal nama Locian PWE Tuilan memperkenalkan dirinya? Eh, kakek itu tertawa perlahan. Aku menyukai suaramu. Suaramu terdengar segar dan jernih, suatu tanda bahwa hatimu tentu lapang dan bersih pula. Nah, dengarlah. Aku sudah lupa siapa namaku yang sebenarnya. Aku hanya ingat sebuah sebutan yang sering diberikan orang kepadaku, yaitu Lo Sinong. Lo Sinong? Lo Sinong dari kuil Agung Imbie Angkau di kota Sin Yang Tuilan tiba-tiba berseru kaget. Eh, kau mengenal sebutanku itu emem tapi aku sudah tidak berdiam di kuil itu sekarang. Aku lebih senang mengembara kemana-mana. Lo Sinong sekali lagi tuilan berseru lirih, kemudian menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu. Sekarang ganti kakek itulah yang menjadi kaget. Hei, kenapa kau berlutut di depanku? Lo Sinong, maafkanlah si Aute yang tidak mengetahui kedatanganmu, sehingga SIAUTT tidak segera menyambut dan memberi hormat kepada Lo Sinong. HMM, apa-apaan ini? Ayoh, lekas terangkan. Jangan membuat bingung aku Lo Sinong berkata penasaran, lalu tangannya mengangkat pundak tuilan. Sekali lagi tuilan menjura, kemudian menundukkan kepalanya. Bagaimanapun juga tuilan sudah biasa menghormati tokoh-tokoh Imbie Angkau yang lebih tinggi dan lebih tua daripada dirinya. Sejak kecil ia diberi pelajaran oleh gurunya dikulil Imbie Angkau cabang Teluk Pohai, karena gurunya adalah ketua cabang Imbie Angkau di daerah itu. Dari kecil ia sudah mengenal nama-nama tokoh Imbie Angkau pusat, seperti halnya Lo Sinong, Lo Jinong, Toat Beng Jin, Kau Cusi, pengurus keagamaan, Pongciak dan lain sebagainya. Maafkanlah SIAUTT Lo Sinong. SIAUTT adalah murid aliran Imbie Angkau pula. Guru SIAUTT adalah si pendeta palsu dari Teluk Pohai, ketua cabang Imbie Angkau di daerah itu. Subo sering bercerita tentang Lo Cian PWE. Namun karena SIAUTT belum pernah berjumpa, maka SIAUTT juga tidak tahu kalau berhadapan dengan Lo Sinong. Hei! Jadi engkau ini murid Han Suinio yang di waktu gadisnya mengalami duka nestapa itu? Oho, ketahuilah Tuwilan. Akulah yang dulu menempatkan gurumu itu di sana. Dia ku tempatkan di tempat terpencil itu untuk menggantikan ketua cabang lama yang telah meninggal dunia, sekalian untuk merenungkan kesalahan dan kebengalannya di waktu muda. HMMH, lalu sudah seberapa besar anaknya sekarang? Seketika Tuwilan terlongong-longong mengawasi Lo Sinong. Gurunya yang menjadi pendeta itu mempunyai anak. Anak siapa? Sudah dua kali ini ia mendengar berita tentang hal itu. Yang pertama ialah ketika setahun yang lalu gurunya bertemu dengan ketua Gobi Pai, SIAU HANG LI. Ketua Gobi Pai itu juga mengatakan bahwa gurunya pernah bunting. Benarkah gurunya mempunyai anak? Yang ia ketahui subonya itu belum pernah kawin. Dulu memang pernah memadu cinta dengan UI Bunting, yang sekarang menjabat sebagai ketua Tiam Jong Pai. Tapi mereka tak jadi menikah karena SIAU HANG LI berhasil mengganggu hubungan cinta mereka. Masakan mereka telah mempunyai anak. Hei, Tuwilan, mengapa kau diam saja? Sudah seberapa besar anak subomu itu? Kalau tak salah sudah hampir seumurmu, bukan? Lo Sinong, yang SIAU TE ketahui subo itu belum pernah menikah. Oleh karena itu beliau juga tidak mempunyai anak sampai sekarang. Dan beliau juga mempunyai seorang murid, yaitu SIAU TE ini. Tiba-tiba Lo Sinong mengerutkan dahinya. Lobang matanya yang tak berberisi lagi itu bergerak-gerak seperti orang mau membuka kelopak matanya. Hei, sejak kapan kau menjadi murid HON SWINI YO? Mengapa kau tak tahu riwayat kehidupan gurumu? Se, sejak kecil. Sejak masih bayi SIAU TE dipungut oleh subo, karena orang tua SIAU TE mati dibunuh orang, Tuwilan menjawab sedikit gugup. Otomatis pikirannya menjadi bingung pula mendengar cerita-cerita itu. Sejak kecil? Kalau begitu mengapa kau tak mendengar cerita tentang subomu itu? Apakah selama ini tak pernah ada orang yang bercerita kepadamu? Huh, aneh benar. Mengapa soal perkawinannya juga tak pernah dikatakan kepada muridnya? Dan, kemana pula anaknya itu? Apakah diambil oleh ayahnya Lo Sinong menggerutu dan bergumam sendiri? Ternyata Tuwilan sendiri menjadi bingung dan risau pula hatinya. Baru kali ini ia mendengar cerita tentang gurunya itu. Dan cerita itu datang dari Lo Sinong, tokoh puncak aliran Imbiang, yang tak mungkin berbohong atau mengada-ada. Lo Sinong. SIAU TE benar-benar bingung mendengar cerita Lo Sinong tadi. Sesungguhnya lah SIAU TE belum pernah mendengar sebelumnya. Em, bolahkah bolahkah? SIAU TE mendengar cerita itu selengkapnya? Tapi Lo Sinong menggeleng dengan cepat. Tidak. Lebih baik engkau bertanya sendiri kepada gurumu. Dia tentu mempunyai alasan, mengapa riwayatnya itu tak diceritakan kepadamu. Kalau kau ingin mengetahuinya juga, maka kau harus pandai membujuknya. Namun yang jelas gurumu itu pernah kawin, dengan orang jahat lagi. Dengan orang jahat Tuwilan memekik lirih, matanya terbelalak. Sudahlah, kau jangan banyak bertanya lagi. Aku malah sampai melupakan kepentinganku sendiri, eh, Tuwilan. Apakah kau pernah melihat seorang gadis sebayamu datang kemari? Namanya Tiauli Ingliya adalah putri Tung Hai Tiau, Raja Bajak Laut dari Lautan Timur. Gadis itu selalu mengenakan pakaian serba bagus dan... Tanda petik. Oh dia. Dia memang telah datang kemari-kemarin. Bersama kakak dan pamannya, Tiau Kyatsu dan Tung Hai Nung Jin. Mengapa Lo Sinong mencarinya? Lo Sinong menghela nafas panjang sekali. Nah apa? Kataku. Dia memang benar-benar datang ke tempat ini. Dan, Tuwilan, coba katakan yang sebenarnya. Gadis itu membuat tonar dan membunuh orang di tempat ini, bukan? Aku menemukan makam yang masih baru di sini. Tuwilan mengangguk dan membenarkan ucapan kakek itu. Lalu serba sedikit ia menceritakan kejadian menyedihkan yang menimpa keluarga Kyu Sengkun kemarin. Sambil bercerita tak terasa air matanya kembali berlinang-linang, mengenangkan kebaikan budi para penolongnya itu. HMMH. Anak itu semakin brutal dan sulit diperbaiki. Sungguh sayang Lo Sinong tiba-tiba berdesah sedih, sehingga wajahnya yang berkeriput itu semakin tampak memilukan. Mengapa Lo Sinong mencari gadis itu? Apakah Lo Sinong bermaksud untuk mendidiknya di jalan yang baik? Lo Sinong berdesah lagi dengan sedihnya. Aku telah mencobanya, namun tak berhasil. Semula aku berharap gak akan bisa berpaling dari kebiasaan yang buruk itu, apalagi ia masih sangat muda. Tapi ternyata harapan tinggal kosong belaka. Namun demikian aku masih mempunyai satu harapan lagi yang mungkin masih bisa mengangkatnya dari jurang kegelapan. Tapi aku juga sangsi, apakah orang yang kuharapkan bisa menolong dia itu masih hidup atau sudah mati sekarang? Tu Ilan menarik napas pendek. Sama sekali ia tak tertarik lagi membicarakan gadis jahat yang telah ikut mencelakakan keluarga Ciu Sengkun itu. Oleh karena itu ia hanya berdiam diri dan tak menanggapi cerita Lo Sinong itu lebih lanjut. Tapi Lo Sinong yang buta itu tak bisa melihat sikap Tu Ilan. Kakek itu masih saja meneruskan ucapannya. Sebab tak seorang pun yang bisa membelokkan hatinya, selain orang yang dicintainya. Ayahnya, saudaranya, gurunya, sudah tidak dia indahkan lagi nasihatnya. Tu Ilan tetap diam saja tak menyaut. Tangannya malah asyik menimang-nimang bayinya. Tapi, kemana aku harus mencari pemuda yang dicintainya itu Lo Sinong akhirnya menutup kata-katanya. Tu Ilan menengadahkan kepalanya. Sambil lalu ia menyaut. Ah, mengapa Lo Sinong menjadi repot benar memikirkannya? Mengapa tidak dibiarkan saja semuanya berjalan menurut keyakinan mereka masing-masing? Kalau toh gadis itu akan menjadi sadar karena orang yang dicintainya, niscaya mereka akan dipertemukan juga oleh Tian nanti. Lo Sinong atau orang lain tak perlu kesana kemari mencarinya. Lo Sinong tersentak heran dan kaget mendengar ucapan Tu Ilan yang masih amat muda itu. Ucapan itu terdengar sangat sederhana, namun bila dikupas akan terasa sekali kedalamannya. HMM, bagaimana kalau pemuda yang dicintainya itu telah mati atau tidak bisa dipertemukan dengannya? Ah, Lo Sinong itu berarti bahwa gadis itu memang telah ditakdirkan sebagai orang jahat yang tak bisa kembali ke jalan benar. Habis perkara. Tapi, eh, omong-omong, siapa sih orang yang dicintainya itu? Lo Sinong menghela nafas, kemudian menghembuskannya perlahan-lahan. Mukanya tertunduk dalam-dalam seperti orang sedang bersedih. Itulah sulitnya. Orang yang dicintainya itu ternyata pemuda berkedudukan tinggi, yang tak mungkin diraih oleh putri bajak laut seperti dia. Orang yang dicintainya itu adalah seorang pangeran, putera Kaisar Han sekarang, yaitu Pangeran Liu Yangkun. Hampir saja bayi yang berada di dalam pelukan Tu Ilan itu terlepas dari tangannya. Untunglah Tu Ilan cepat mendekatnya kembali. Meskipun demikian bayi itu sudah terlanjur kaget dan menangis dengan kerasnya. Hei, kenapa dengan bayimu itu Lo Sinong berseru kaget? Tidak apa-apa. Mungkin cuma terkejut saja, Tu Ilan menjawab gugup. Sama gugupnya ketika mendengar nama suaminya disebut Lo Sinong tadi. Ahaha, sungguh mengagetkan benar. Ku kira telah terjadi sesuatu dengan dia. HMM, kalau begitu aku akan pergi dahulu. Terima kasih atas bantuanmu, bekas ketua Im Yangkau itu berkata kemudian meminta diri. Tu Ilan menelan ludah, kemudian mengawasi kepergian orang tua itu dengan pikiran risau. Lo Sinong. Apa Lo Sinong masih tetap mau mencari pangeran Liu Yangkun itu tanpa terasa mulutnya berseru ke arah bayangan yang hampir lenyap ke dalam hutan itu? Tentu saja. Aku sudah terlanjur menyukai dan merasa kasihan kepada muridku itu. Oleh karena itu, aku akan selalu berusaha menyadarkannya, bagaimanapun juga sulitnya. Aku harus menemukan pangeran itu. Aku tak percaya bahwa pangeran itu telah terkubur mati di lembah dalam setahun yang lalu lapat-lapat masih terdengar suara jawaban Lo Sinong di balik hutan. Oh-oh-oh-oh Tu Ilan mengeluh panjang dengan pikiran yang semakin ruwet. Koko, benarkah kau masih hidup? Dengan hati kusut Tu Ilan lalu mendekap bayinya. Perlahan-lahan ia melangkah meninggalkan tempat yang takkan bisa ia lupakan itu. Maaf, cuin kong aku. Memohon diri dahulu, kelak aku dan anakku akan selalu datang mengunjungi makamu. Ucapnya lirih. Angin bertiup sepoi-sepoi, mengirimkan kepergian Tu Ilan dengan bayinya. Matahari pun tampak memanjat semakin tinggi pula, melewati pucuk-pucuk pohon di dalam hutan itu, seolah-olah tak tega melepaskan kepergian ibu dan anak itu. 00 DWKZ 0 HENT 00 Demikianlah dalam waktu sehari semalam saja, sejak kemunculannya di Danau Tayo malam itu, Tu Ilan telah mengalami berbagai macam hal dan peristiwa yang sangat mendebarkan hati. Malahan kemarin sore hampir saja wanita muda itu kehilangan nyawa akibat kelahiran bayinya yang belum cukup umur itu. Bayi hasil hubungan cinta kasihnya dengan pangeran Liu Yangkun, suaminya. Dua malam yang lalu Tu Ilan dan Liu Yangkun masih bersama-sama mengarungi lorong-lorong gua di dalam tanah itu. Tetapi ketika mereka sampai di bawah Danau Tayo, pusaran air yang deras telah memisahkan mereka. Tu Ilan diseret oleh arus air yang muntah keluar ke dasar danau, sementara Liu Yangkun dihanyutkan terus oleh arus air yang menuju ke laut. Berbeda dengan istrinya yang lantas bisa keluar dari dalam perut bumi, ternyata Liu Yangkun masih harus mengembara lagi di dalam lorong-lorong gelap sendirian. Jikalau arus air yang menyeret Tu Ilan itu muntah ke alam bebas, sebaliknya arus air membawa Liu Yangkun cuma muntah kembali ke dalam lorong gua yang lain. Meskipun demikian masih beruntung juga bagi Liu Yangkun, karena dengan demikian ia bisa bernapas lagi. Dengan tersedak dan terbatuk tiada hentinya, Liu Yangkun mencoba untuk berenang ke tepi. Tubuhnya terasa remuk redam, lemah lunglai. Sementara perutnya bagaikan sebuah balon yang penuh dengan air, pedih dan mual. Dengan sisa-sisa tenaga yang masih dipunyainya, Liu Yangkun merangkak naik ke tepian. Kemudian bersamaan dengan tersungkurnya dia di atas pasir, keluar pulalah semua isi perutnya melalui mulut dan hidungnya. Moi-moi, oh, di dimanakah kau ucapnya gemetar seperti mengigau? Karena mencemaskan nasib istrinya, maka Liu Yangkun tak mau menjadi pingsan. Pemuda itu berjuang terus melawan rasa pusing, lemah, mual, pedih dan sakit yang menyerang tubuhnya. Diangkatnya badannya untuk duduk, kemudian dicobanya mengerahkan tenaga sakti liong cuikangnya. Sungguh mengherankan sekali. Sekejap saja tenaga sakti itu telah bergolak dengan hebatnya. Sangat dasyat malah. Rasa-rasanya tubuhnya seperti hendak meledak saking banyaknya muatan yang berjejalan di dalam badannya. Liu Yangkun sendiri menjadi takjub dan ngeri pula melihat perubahan itu. Kemarin saja belum sedasyat itu wekangnya. Sebelumnya, dia memang merasa memperoleh banyak kemajuan selama berdiam di dalam gua-gua itu. Terutama setelah membunuh mati ular raksasa Cheng Liong Ong itu. Hari demi hari dia merasakan wekangnya menjadi semakin hebat saja. Meskipun demikian dia masih menganggap bahwa kemajuannya tersebut adalah wajar, karena setiap hari ia memang selalu tekun berlatih dan berusaha memperdalam ilmunya. Tetapi apa yang dirasakannya sekarang benar-benar di luar bayangannya. Dia merasa ilmunya sekarang telah meloncat terlalu jauh, sehingga dia sendiri menjadi takjub dan ngeri malah. Ini, ini, hehehehohoho. Liu Yangkun terengah-engah dan tersengal-sengal seperti layaknya seorang yang sedang menahan beban berat. Semakin lama semakin berat juga, sehingga pemuda itu menjadi bingung dan cemas bagaimana harus mengatasinya. Saking bingungnya pemuda itu lalu meloncat dan memekik sekuat-kuatnya. Dengan harapan semua beban dan tenaga yang berdesak-desakan di dalam tubuhnya itu dapat ia usir dan ia lemparkan sejauh-jauhnya. Huuhu Wah! Lorong gua yang amat luas itu seolah-olah bergetar mau runtuh. Debu dan pasir yang menempel di langit-langit dan di dinding-dinding gua itu berhamburan ke bawah. Sementara batu-batu besar atau kecil, yang kurang kuat menempelnya, juga tampak berjatuhan pula dengan suara gemuruh Sepintas lalu gua itu bagaikan sedang digoncang oleh gempa yang hebat Sementara itu Liu Yangkun sendiri telah lupa memperhitungkan kepandainya Loncatan sekuat tenaga yang dilandasi ilmu Bueng HW Eteng tadi benar-benar membuat tubuhnya melesat tinggi bagaikan anak panah yang dilepaskan dari busurnya Tiba-tiba saja ia menghantam langit-langit gua dengan kuatnya Beresah, pecahan batu dan kerikil berhamburan pula kembali Kali ini bersamaan, jatuhnya dengan tubuh Liu Yangkun yang terpental menimpa air beras di bawahnya Biur, haaf, haaf, untuk yang kedua kalinya Liu Yangkun harus berenang pula ketepian Namun kali ini dengan badan yang sehat dan segar Hilang rasa pedih, sakit mual ataupun pusing yang menyerangnya tadi Dan semuanya itu tentu saja sangat mengherankan hati pemuda itu sendiri Ternyata Liu Yangkun sendiri tidak menyadari perubahan hebat yang terjadi sewaktu ia diseret oleh arus air dalam lorong sempit tadi Di dalam keadaan antara mati dan hidup karena tak bisa bernapas di dalam air itu Tiba-tiba tenaga sakti Liong Chu Ikangnya bergolak dengan hebatnya Sejalan dengan napasnya yang tersumbat di dalam perutnya Tenaga sakti itu juga mencari jalan keluar dari kurungannya Jika lau napas tersebut seolah-olah ingin menjebol paru-paru dan dada Liu Yangkun Sebaliknya tenaga sakti itu segera memencar ke seluruh tubuh menjebol semua jalan darah yang tersumbat Untuk segera menemukan lobang pori-pori di permukaan kulit Tetapi dengan demikian pemuda itu secara tak sengaja telah memaksa diri dalam penyempurnaan ilmunya Waktu puluhan tahun yang biasa dipergunakan oleh orang lain untuk membebaskan titik-titik jalan darah tersulit di dalam tubuh manusia itu Ternyata hanya dilakukan dalam beberapa saat saja oleh Liu Yangkun Namun semuanya itu bisa terlaksana karena pengaruh darah Cheng Liongong juga Tanpa bantuan darah berhasil tinggi tersebut, tak mungkin rasanya Liong Chu Ikang mampu menembusnya Untuk beberapa saat Liu Yangkun termangu-mangu memikirkan keandahan yang terjadi di dalam tubuhnya Dia sadar sekarang bahwa tenaga sakti Liong Chu Ikang yang berada di dalam tubuhnya telah mencapai tingkat kesempurnaan Namun ia tetap tidak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi Padahal selama ini ia selalu gagal bila mencobanya Sampai kemarin pun ia masih sukar menembus titik-titik jalan darah tersulit tersebut Ah! Liu Yangkun ingat kembali kepada istrinya Matanya yang mencorong seperti matu naga itu segera menembus kegelapan untuk mencari tuwilan Setelah LWE Kangnya kini mencapai kesempurnaannya Lorong gua yang gelap pekat rasanya tidak menjadi gelap lagi Dengan gampang sorot matanya dapat melihat benda-benda yang ada di sekelilingnya Namun sampai beberapa kali ia bolak-balik di tempat itu Tuwilan tetap tidak diketemukannya juga Liu Yangkun mulai panik Dimanakah dia? Apakah ia tak ikut terseret arus air bersamaku tadi? Oh, ataukah dia langsung dihanyutkan oleh aliran sungai ini gumamnya cemas? Pemuda itu lalu berlari-lari menyusuri aliran sungai tersebut Tapi sampai seharian penuh ia berjalan, tuwilan tetap tidak kelihatan Ia mulai putus asa Pikirannya sudah mulai membayangkan yang bukan-bukan Jangan-jangan wanita yang dicintainya itu telah pergi mendahului dia menghadap Giamong, dewa kematian Moi-moi, berkali-kali bibirnya menyebut nama istrinya Liu Yangkun menjatuhkan dirinya di atas pasir yang bertumpuk di tepian sungai itu Sambil telentang menatap langit-langit gua ia mengenangkan saat-saat manis bersama tuwilan, istrinya Saking lelahnya kedua biji matanya terpejam tanpa terasa Entah berapa lama ia tertidur, tapi yang jelas ketika ia membuka matanya lagi, badannya terasa segar dan ringan luar biasa Perlahan-lahan ia bangkit, kemudian memandang sekelilingnya Tapi matanya tiba-tiba terbelalak Berpuluh-puluh, bahkan mungkin malah beratus-ratus ekor ular dari berbagai macam jenis tampak berkumpul mengelilinginya Ular-ular itu berada di segala tempat, di atas pasir, di atas batu-batu, di dinding-dinding gua, bahkan di dalam lubang-lubang di langit-langit gua pula Mereka berdesis-desis dengan riuhnya, seolah-olah mereka semua bergembira berada di dekat Liu Yangkun Beberapa ekor di antara mereka malah ada yang datang mendekat dan menjilati kaki pemuda itu Mula-mula Liu Yangkun merasa kaget dan ngeri juga Namun ketika teringat kembali pengalamannya beberapa bulan yang lalu, ketika ia dan Tuwilan diketpung oleh ratusan ular berbisa, hatinya segera menjadi tenang kembali Tangannya lalu merogoh sakunya, meraba mustika racun yang diperolehnya dari jengger Ceng Liong Ong itu, kemudian mengeluarkannya di atas telapak tangannya Benda itu memancarkan sinar kehijauan dalam gelap Dan anehnya, ratusan ekor ular yang berdesis riuh dan bergerak ke sana kemari tadi, tiba-tiba diam tak bergerak dan tak bersuara Semuanya tertunduk ketakutan dan meletakkan kepala mereka masing-masing di tanah, sehingga dilihat sepintas lalu mereka seperti kumpulan bangkai yang berserakan di atas tanah Demikian takutnya mereka, sehingga untuk menggerakan lidah mereka yang biasa bergerak keluar masuk itu saja mereka tak berani Padahal banyak di antara mereka terdapat jenis-jenis ular yang terkenal ganas dan pemarah, seperti halnya ular hijau berbuntut merah, ular karang, ular api, ular pengisap darah dan sebagainya Liu Yangkun bangkit berdiri, lalu melangkah pergi meninggalkan tempat itu Dan ular-ular itu pun segera menyebab memberi jalan pula Tapi demikian kaki pemuda itu melewati barisan yang paling belakang, ular-ular itu segera bergerak mengikutinya Mereka bergerak berbondong-bondong seperti pasukan semut yang meninggalkan seorangnya Pemuda itu kembali menyusuri lorong-lorong gua itu, mengikuti aliran air sungai, dengan harapan bisa menemukan istrinya Karena tidak tahu waktu maka dia hanya beristirahat atau tidur bila telah merasa lelah Begitu pula ia hanya mencari makan seperti biasanya, bila ia telah merasa lapar Dan ular-ular itu ternyata masih juga mengikutinya Malahan semakin lama semakin banyak, karena di setiap daerah yang mereka lalui, rombongan mereka akan selalu bertambah dengan ular-ular baru lagi Dan lucunya, setiap pemuda itu beristirahat, tidur, atau mencari ikan, ular-ular itu pun segera berbuat yang serupa pula Mereka makan, istirahat, tidur mengelilingi Liu Yangkun Karena terlalu memikirkan istrinya, maka Liu Yangkun tak mengacuhkan tingkah laku ular-ular itu Dibiarkannya saja mereka berbuat sesuka hati mereka Hanya kadang-kadang ia merasa ngeri dan risih bila sedang tidur atau beristirahat Kalau ia lupa mengeluarkan mustika racunnya itu, niscaya tubuhnya akan penuh dengan ular-ular tersebut Seperti sedang menggeluti hidupnya saja ular-ular itu melilit-lilit dan bermain-main di atas tubuhnya Demikianlah, berhari-hari Liu Yangkun berjalan menerobos lorong-lorong gua itu tanpa mengenal lelah Sekarang hati pemuda itu sudah benar-benar putus asa Ia sudah merasa yakin bahwa istrinya telah tiada Mungkin sudah terseret ke laut lepas dan dimakan hiu di sana Akhirnya setengah bulan pun sudah berlalu pula Keadaan Liu Yangkun sudah seperti orang kurang waras Pakaian yang diakenakan cuma sebuah kulit ular Wajah kusut kurang tidur Ditambah pula dengan rambutnya yang dibiarkan tergerai awut-awutan Semuanya itu masih ditambah lagi dengan sikapnya yang acuh dan tanpa semangat Tuwilan tanda seru kadang-kadang bibirnya menggumamkan nama istrinya Lorong gua itu semakin lama semakin menurun Sehingga aliran sungai itu menjadi semakin deras pula arusnya Malahan, di beberapa tempat arus air itu membentuk jeram-jeram kecil yang bergemeru suaranya Di tempat-tempat seperti itulah jalan menjadi sulit untuk dilewati Namun dengan kemampuannya sekarang, jalan seperti itu bukan menjadi masalah lagi buat Liu Yangkun Dengan mudah jeram yang curam dan licin itu dilewatinya Dengan bueng hawe etengnya yang sudah mencapai tingkat tertinggi tubuhnya melayang-layang seperti capung di atas air Begitu pula dengan rombongan ular-ular yang mengikuti pemuda itu Bagaikan guguran daun kering yang jatuh di atas permukaan air Ratusan ekor ular itu berjatuhan menghanyutkan diri di dalam arus air jeram tersebut Demikianlah, pada hari yang kelima belas sejak perpisahannya dengan tuwilan Tanda-tanda berakhirnya lorong gua itu sudah mulai terasa oleh Liu Yangkun Udara di dalam gua itu mulai berbau amis Sementara hawanya pun juga sudah mulai terasa segar pula Suatu tanda bahwa tempat tersebut sudah dekat dengan lautan Bahkan ketika Liu Yangkun menangkap ikan Ikan-ikan yang diperoleh juga sudah berbeda Ikannya sudah mulai besar-besar dan banyak yang tak memiliki es isik lagi Tampaknya gua ini sudah mendekati pantai Pemuda itu berdesah perlahan Ada juga sepercik kegembiraan di dalam hatinya Meskipun kegembiraan itu tidak terasa mutlak lagi baginya Bagaimana ia bisa benar-benar bergembira bila tuwilan tidak ikut menikmatinya Oleh karena itu ketika akhirnya terdengar suara debur ombak di kejauhan Pemuda itu justru menitikan insinyur matanya malah Berbulan-bulan, bahkan lebih dari setahun ia menderita sengsara di dalam gua itu bersama-sama tuwilan Mereka bersama-sama melewatkan hari-hari yang menjemukan Mereka bersama-sama menghadapi bahaya ketika berusaha mencari kebebasan Dan masih banyak lagi penderitaan dan kesengsaraan yang mereka peroleh selama ini Namun ketika kebebasan itu telah berada di depan mata Wanita tangguh yang banyak memberi semangat hidup kepada dirinya itu justru telah tiada lagi Wanita ayu yang telah banyak melepas budi dan amat dicintainya itu hilang bersama anak yang dikandungnya Anak dari buah cinta kasih mereka Begitulah, ketika tiba-tiba lobang keluar ke alam bebas itu menganga di depannya Liu Yangkun justru menjadi sedih dan tertegun menatapnya Semangatnya seolah-olah menjadi hilang malah Bayangan tuwilan seperti datang menggodanya Istrinya itu seperti datang menggendong anak mereka dan melambai-lambaikan tangan untuk melepas kepergiannya ke alam bebas Liu Yangkun menoleh dengan cepat dan kakinya sudah melangkah mundur seakan-akan hendak kembali memasuki gua itu Tapi berbareng dengan itu pula, tiba-tiba terdengar suara desi seriuh dari mulut ular-ular yang mengikuti perjalanannya Ular-ular itu mendadak menjadi buas dan garang Ah tanda tanya pemuda itu berdesah kaget, kemudian bersiap siaga menjaga segala kemungkinan Tapi kecemasan pemuda itu segera hilang tak kala dari jauh terdengar suara percakapan manusia yang memantul dan bergema di dalam gua itu Tampaknya ular-ular itu telah mencium kedatangan orang-orang itu dan menganggap musuh kepada mereka Oleh karena itu Liu Yangkun lalu mengeluarkan mustika racunnya untuk menenangkan ular-ularnya itu Ratusan ekor ular itu terdiam seketika Semuanya tertunduk ketakutan di tempat masing-masing, sehingga Liu Yangkun menjadi lega hatinya Pemuda itu lalu bersembunyi di balik sebongkah batu karang besar dan mengintai ke mulut gua Mulut gua itu kira-kira masih ada lima puluhan tombak jauhnya dari tempat persembunyian Liu Yangkun Dan lubang itu tidak begitu besar ukurannya Mungkin cuma ada dua tombak tingginya maupun lebarnya Itu pun pada bagian bawah dipergunakan sebagai jalan keluar oleh aliran sungai di bawah tanah itu Lama benar rasanya Liu Yangkun menantikan kedatangan orang itu Hampir saja ia tak sabar menunggunya lebih lama lagi ketika secara mendadak orang yang bercakap-cakap tersebut telah berada di depannya Mungkin cuma belasan tombak saja dari tempatnya berlindung Sekejap Liu Yangkun merasa seperti manusia yang baru saja lolos dari kematian Setelah sekian lamanya tersekap di tempat gelap bersama tuwilan ia hampir-hampir tidak percaya bahwa orang-orang yang dilihatnya itu adalah seorang manusia pula seperti dirinya Apalagi ia tak melihat dari mana orang-orang itu masuk ke dalam gua itu tadi Seperti siluman saja mereka itu Tau-tau sudah di depannya Pemuda itu mencoba melongok mereka Dilihatnya dua orang lelaki yang seorang berusia sekitar 60 tahun dan yang seorang lagi kira-kira berumur 45 tahunan berdiri melihat-lihat dinding gua itu Jarak mereka tinggal sepuluhan tombak saja daro tempatnya bersembunyi Dan damdiam pemuda itu melirik ke arah ular-ularnya Ia merasa khawatir juga kalau-kalau ular-ular tersebut tidak bisa ia kendalikan lagi Supek, benarkah gua ini yang dimaksudkan oleh nelayan itu orang yang lebih muda itu bertanya kepada orang yang lebih tua Ya, kukira memang inilah gua siluman itu Sesuai dengan petunjuk yang kita peroleh, gua ini dialiri oleh sungai di bawah tanah dan mempunyai banyak pintu masuk Nah, bukankah kita tadi selalu berputar-putar dari lorong pintu gua yang satu ke lorong pintu gua yang lain? Liu Yangkun terkejut juga Orang yang lebih tua itu tampak sangat tenang, berwibawa dan bersuara mantap Hal tersebut menandakan bahwa dia adalah orang yang memiliki kepandayan tinggi Aku rasa-rasanya pernah mengenalnya, Liu Yangkun berkata di dalam hatinya Kedua orang itu lalu merabah-rabah dinding gua yang gelap itu Dan mereka segera menemukan sebuah lobang gua lagi Lihat, Supek, di sini ada sebuah lobang lagi Apakah kita akan masuk melihatnya? Ya, kita lihat semuanya Tapi, kita juga harus berhati-hati Kita sedang berhadapan dengan bajak laut, golongan manusia yang tak pernah mengindahkan Tata Kero maupun Sopan Santun Siapa tahu mereka telah memasang perangkap untuk kita Baik, Supek Kita memang wajib bercuriga dengan keadaan yang sepi ini Kedua orang itu lalu menghilang lagi ke dalam gelap Dan Liu Yangkun menjadi tahu sekarang Bahwa pada dinding-dinding gua yang gelap itu ternyata banyak lorong-lorong gua yang lain Itulah sebabnya ia tak tahu dari mana kedua orang itu tadi datang Untuk sesaat pemuda itu menjadi ragu-ragu Ditengoknya ratusan ular yang tertunduk ketakutan di belakangnya Ingin sebenarnya ia mengikuti kedua orang itu untuk melihat siapa sebetulnya mereka Tapi bagaimana dengan ular-ularnya itu? Bagaimana kalau mereka nanti menjadi ribut dan menyerang orang-orang itu? Liu Yangkun menarik napas panjang Kasihan rasanya kalau harus membubarkan ratusan ular yang telah berhari-hari mengikutinya itu Biarlah mereka ikut Nanti kalau mereka membuat ribut aku akan membubarkannya HMM, sekalian belajar mengendalikan ular-ular beracun Akhirnya pemuda itu mengambil keputusan Oleh karena itu mustika racun yang berada di tangannya Segera dimasukannya kembali ke dalam kantungnya Kemudian berlari mengejar orang-orang itu Ratusan ekor ular itu seperti terbangun dari tidurnya Bergegas mereka merayap pula mengikuti Liu Yangkun Benar juga Pada dinding gua yang gelap itu terdapat sebuah lubang gua yang lain Liu Yangkun cepat memasukinya Dan sebentar kemudian rombongan ular-ular beracun itu berbondong-bondong pula mengikutinya Mereka berbelok ke sana kemari menurutkan lorong gua itu Turun naik dan seringkali Liu Yangkun harus memilih jalan ketika lubang gua tersebut tiba-tiba pecah menjadi dua atau tiga bagian Namun telah sejauh itu ia berjalan Kedua orang yang dikejarnya itu belum kelihatan juga Malahan karena secara tidak sengaja ia berputar-putar saja di dalam lorong gua tersebut Maka ratusan ekor ular yang mengikutinya itu menjadi bingung dan ribut Barisan ularnya mencapai puluhan meter panjangnya itu menjadi terpecah belah dan tersesat ke sana kemari di dalam lorong-lorong yang banyak jumlahnya itu Akhirnya Liu Yangkun menjadi kesal tatkala kakinya tiba-tiba menginjak lorong gua yang pertama lagi Gemerciknya aliran air sungai itu segera memberi kesadaran pada dirinya bahwa ia hanya membuang-buang waktu saja di tempat itu Sementara rombongan ular-ularnya justru menjadi susut jumlahnya Persetan dengan orang-orang itu Lebih baik aku keluar dari dalam gua ini Geram pemuda itu di dalam hatinya Lalu melangkah menuju ke mulut gua yang terang-benderang itu Beberapa saat lamanya pemuda itu silau dan tak bisa melihat apa-apa Namun setelah mengerahkan tenaga sakti Liong Chu Ikangnya Rasa silau itu segera hilang Dan kemudian dipandangnya keindahan alam di pantai karang yang indah luar biasa itu Bukan main Betapa indahnya Betapa legahnya Liu Yangkun menengadahkan kepala seraya merentangkan lengannya Mensyukuri kebebasannya Namun sesaat kemudian wajahnya tertunduk kembali Matanya terasa menjadi pedas Tiba-tiba ia teringat kepada istrinya lagi Sayang Tuwilan tak ikut merasakannya Dengan kepala tertunduk Liu Yangkun melangkah perlahan-lahan meninggalkan tempat yang sangat bersejarah baginya itu Kakinya menginjak hamparan pasir yang terbentang di depan mulut gua itu Semakin jauh ia berjalan semakin heran ia melihat lubang-lubang gua yang banyak terdapat di tebing pantai karang itu Demikian banyaknya lubang gua itu sehingga ia sudah tak bisa iagi menentukan Mana lubang gua tempat ia keluar tadi Hari masih pagi Matahari belum terlalu tinggi mendaki langit Burung-burung camar tampak terbang berseliwaran di atas pantai tersebut Mereka selalu berebutan menyambar ikan-ikan kecil yang terdampar rombak ketepian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!